Terima kasih. Terima kasih. Hei, ice cream. Aduh, ngapain sih nge-dealing terus? Kita akan partner. Aduh, kita akan jadi kacau. Ayo, kita cari ini. Aduh, setaga nanti yang ada anak saya jadi curiga. Jangan diacak-acak begini, nanti dia bisa tahu ada orang masuk ke sini. Gimana sih? Rabin, rabin. Rabin, biar. Aduh, biar. Tapi di mana ya? Makanya susah kan jadinya kembaliin seperti asal. Iya, iya. Mana ya? Ah, cinggahnya nih. Aduh, ikut-ikutan. Cari tempat lain dong. Aduh, ini beneran lagi. Cari tempat lain. Iya, iya. Aduh, di mana nih? Aduh, taruh sini kali. Aduh, ini beneran. Kepul dateng lagi. Mungkin di sini nih. Pasti di meja-meja gitu. Aduh. Aduh. Apa lagi sih? Turut. Aduh. Mau kemana? Ayah. Jangan kamar mandi anak saya. Nanti bisa ketahuan bagaimana sih. Mesti dijelasin terus nih. Aduh. Sana di luar. Aduh. Bisa-bisa hanya dompet ketinggalan. Suci sama Cica terpaksa menungguin ke patah istri. Tunggu. Tunggu. Bisa sekarang menunggu sebetul. Bagaimana? Tulit. Ibu? Ibu ngapain? Ibu mau cari kunci mobil? Ingat, kan kamu pinjem? Oh iya, kuncinya ada di ruang kerja. Kok di ruang kerja? Aduh, tau gitu ibu nyarinya di ruang kerja, gak kesini. Tuh men, biasa selalu diletakin di sini, di kamar. Iya bu, dompet aku juga ketinggalan, aku mau ngambil. Ya ampun, bahaya banget dompet aku bisa ketinggalan. Main kali gak boleh begitu ya nak ya? Enggak kok bu. Ibu tadi katanya ngantuk, kenapa harus nyari kunci mobil? Mau pergi kemana? Oh iya, mumpung inget aja, memang ibu ngantuk. Nanti rencananya kok tiba-tiba pengen pergi gitu, suntuk, tidur terus. Ya jadi ibu siap-siap aja, ada kunci mobilnya. Iya. Ah, ibu ngambil kunci di ruang kerja dulu ya. Iya, ibu sudah kerja. Kamu lagi-lagi. Ingat, jangan sering kalau pang dompet begitu. Ah, masih muda kok bu. Enggak kok bu. Aduh. Aduh. Mana ya? Bingung. Gimana cara ngedapetin ya handphone? Aduh. Bahaya nih. Bahaya kalau handphonenya Amar gak diambil. Aduh. Aduh. Ibu Ruta. Hmm. Emang isi handphonenya Amar apa aja sih? Shhh. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya kebiasaan ini nyerocos aja. Masa mesti dijelasin sih isinya apa? Itu kalau handphone nyala, kelihatan kan? Amar telepon ke siapa? Siapa aja yang telepon ke Amar? Siapa coba? Nomor saya dong? Lah iya dong udah pasti. Kalau kebongkar kan bahaya. Ini sekarang makanya saya lagi mikir gimana caranya untuk ngambil handphonenya Amar. Gimana? Ya bagaimana juga bingung. Bantu dong mikir makanya. Aduh. Ha. La, 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 la. Apa nggak sebaiknya kita rawat aja bayi? Gimana nggak sih 식anya? Inggraren kan kita Ooooh. Kalau kita rawat siam ajaEljik. Aduh. Inggak God Ikan kita ke kong tulu. Temukan anak saya yang masih bayi Baik pak, kami akan berusaha maksudnya mungkin Ini baik saya pak, betul pak, ini baik saya pak Kok baik saya bisa sama kalian sih? Kalian m****** aja Pak, bapak jangan salah-salah kak, justru kamu ini bukan baik ini pak Sini baik saya Mohon maaf pak, sebaiknya kita selesaikan di datam Silahkan Saya bukan Rianti Enggak, saya yakin itu kamu, kamu Rianti Bukan, saya bilang saya bukan Rianti Tapi, tapi Pak, baik Pak 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 Kamu sudah bilang sama Niken soal itu Belum pak, aku minta maaf Kenapa? Aku takut aja pak, kalau aku yang ngomong Niken itu nggak salah paham dan dia kecewa Jadi saranku Lebih baik Papa sendiri aja Ngomong sama dia Papa bingung Bagaimana caranya Papa juga gak mau Kalau nanti Papa meninggal Meninggalkan rahasia yang besar seperti ini Niken harus tahu Kalau dia itu Bukan anak tendung Papa Akhirnya ya mas Bayi itu kembali ke orang tuanya Aku lega banget ya mas Iya Tapi kerjaan terjadi perantakan Ya aku takutin Mereka akan komplain Ya abis mau gimana mas Daripada Dicariin sama orang tuanya kan Kalau mereka telepon Dia pasti akan marah-marah nih Yaudah-yaudah angkat mas Alasan apa gitu kan mas Biasanya jago alasan-alasan gitu Ya tapi kan ini jadi gak profesional Kalau anak-anak Ya udah sub indo by broth3rmax